Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperingati Hari Ibu ke-93 Tahun 2021 secara hibrid, Rabu 22 Desember 2021. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Pangrango ini mengambil tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Haji Marwan mengatakan peringatan Hari Ibu ini menjadi momentum untuk terus mengingatkan, terutama mengenai masa depan yang sudah tidak sama dengan tantangan hari ini. Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan HUD ke-22 Dharma Wanita Persatuan, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN, Hari Aksara Nasional, Hari Anti Korupsi, Hari HAM, Hari Cintak Puspa, dan Hari Disabilitas Nasional, Haji Marwan meminta bantuan seluruh elemen masyarakat, terutama untuk mempercepat capaian vaksinasi. Selain itu, Haji Marwan mengajak seluruh perangkat daerah untuk membantu agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman. Keluarga jelaslah peran ibu sangat luar biasa. Tapi karena hari ibu ini secara formal dipakai untuk memberikan motivasi bagi keluarga, peran teri ibu ini bisa memberikan warna bagaimana peran keluarga, peran lingkungan, peran pekerjaan pun, ini harus memberikan sinergitas seorang ibu yang tentunya sangat luar biasa. Dari mulai mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus pekerjaan, tanpa dukungan seorang ibu, satu kegiatan atau satu persoalan prokreatif itu harus berjalan. Contohnya di pemerintahan, PKK itu kalau tidak diisi oleh seorang ibu yang mampu, mumpuni, ini tidak akan berjalan dan tidak akan berdampak. Dan ketika berjalan berdampak itu akan korelasinya kepada capaian program pemerintah itu.